Halo semua, kembali lagi di Social Labs. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara hidup tanpa beban, terapkan biar gak sering stres dan sedih. Apakah mungkin untuk menjalani kehidupan tanpa beban? Memang gak benar-benar meniadakannya. Tapi itu bisa dikurangi sehingga hampir tidak terlihat. Kamu masih memiliki masalah atau tugas? Tapi meski kebanyakan orang merasa lelah di posisi kamu, kamu tetap terlihat santai. Ingin tahu rahasia melakukannya? Yuk, gunakan saja 6 hal di bawah ini. Tidak mungkin bersikap baik kepada orang lain jika kamu tidak bisa berpikir positif tentang mereka. Jika kamu memaksakan diri, kejatuhan kamu akan terlihat sangat palsu. Jika hobi kamu adalah berpikir buruk tentang orang lain, kamu membuat diri kamu stres. Pikiran negatif dan sikap bermusuhan kamu mungkin tidak mengganggu orang lain. Tapi kamu sendiri pasti tidak bisa terbebas dari ini. Disesali seperti apapun juga gak mengubah keadaan kan? Semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Jadi mau senang atau sedih, terima aja dulu. Pelajari pelajarannya dan kemudian fokus melihat ke masa depan. Kembangkan dirimu dan semuanya, juga lebih berhati-hati dalam langkahmu. Bukan hanya orang lain yang beracun. Kamu bisa melakukannya sendiri. Yaitu, jika kamu memilih untuk menahan amarah dan dendam. Itu benar-benar mengganggu ketenangan pikiran kamu. Mungkin kamu memang butuh waktu untuk menetralisir emosimu setelah tersakiti oleh perbuatan orang lain. Pada saat yang sama, kamu tidak pernah ingin membalasnya dengan tindakan yang sama atau lebih buruk. Percayalah, kamu tidak akan lebih nyaman daripada menjadi diri sendiri. Kamu tidak harus hidup di luar kemampuan kamu atau mencoba menjadi orang lain. Kamu tahu, kamu istimewa, tetapi hanya jika kamu adalah diri kamu sendiri. Jika kamu mencoba meniru orang lain atau melebihi kemampuan kamu, kamu hanya akan pusing setiap hari. Selain tidak nyaman, pikiran kamu hanya terfokus pada bagaimana menyembunyikan diri kamu yang sebenarnya. Saat banyak orang merasa tertekan dengan pekerjaannya, kamu harus bisa mengubah cara pandanganmu. Lihat pekerjaan sebagai sumber kebahagiaan dalam hidup kamu. Dijamin bikin hari-hari kamu makin menyenangkan. Kamu akan menerima uang, perasaan gembira dan semangat menjalani hari akan terjaga. Kamu harus bergaul dengan teman-teman di tempat kerja. Jangan terlalu berkonflik atau melihatnya sebagai kompetisi. Setiap penyangkalan tidak ada gunanya. Semakin kamu bisa menerima kenyataan pahit, semakin cepat kamu merasa lega dan beradaptasi dengan situasi. Jika situasinya membutuhkan perhatian segera, lebih mudah bagi kamu untuk melakukannya. Sebaliknya, semakin kamu menyangkalnya, semakin sulit situasinya karena tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Kamu sendiri juga pasti pernah kan, melihat hidup seseorang sepertinya simpel dan enteng banget? Nah, sekarang kamu sudah tahu rahasianya. Tinggal ditiru kalau kamu juga ingin begitu.